Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Tergantung kapan anda menonton acara ini Selamat datang di Mojok Mentok Sebuah acara yang akan berangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri Agus Muliyadi Agus Muliyadi Agus Muliyadi Sebagai host yang akan menemani anda Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo resmi maju sebagai caleg untuk pemilihan legislatif 2024 Namanya sudah tercatat dalam rilisan daftar talon sementara yang diterbitkan oleh KPU Uniknya ia tak maju sendirian, ia maju bersama seluruh anggota keluarganya Istri dan lima anaknya ikut maju sebagai caleg di berbagai dapil yang berbeda Haritanu terdaftar di dapil Banten 3 dengan nomor urut 1 Sedangkan istrinya Liliana Tanu Sudipyo terdaftar di dapil DKI Jakarta 2 dengan nomor urut 1 juga Sementara itu anak pertama Haritanu Angela Tanu Sudipyo akan maju di dapil Jatim 1 Anak kedua Haritanu Valencia Tanu Sudipyo maju di dapil DKI Jakarta 3 Anak ketiga Haritanu Jessica Tanu Sudipyo maju di dapil NTT 2 Lalu adiknya Clarissa Tanu Sudipyo terdaftar di dapil Jabar 1 Sementara anak bungsu Haritanu Warren Tanu Sudipyo maju di dapil Jatim 1 Majunya seluruh anggota keluarga Haritanu ini langsung menjadi buah bibir di masyarakat Sebab ini adalah kejadian yang memang sangat langka Dimana bapak, ibu, dan anak semuanya maju sebagai caleg di level pemilihan legislatif yang sama Ini baru keluarga yang kompak ya Bapak, ibu, dan lima anak semuanya maju sebagai caleg DPR Dapilnya beda-beda lagi Jadi semuanya punya potensi untuk terpilih menjadi anggota legislatif Sungguh kekompakan yang tiada tanding Padahal selama ini saya berpikir bahwa keluarga saya lah yang paling kompak dalam urusan pemilu Sebab bapak saya pernah jadi hansib Adik saya pernah jadi saksi partai Dan saya sendiri pernah jadi panitia KPPS Ternyata saya salah besar ya Kekompakan keluarga saya dalam skena politik elektoral tanah air Ternyata gak ada seupil-upilnya bila dibandingkan dengan keluarga Pak Haritanu Tentu saja saya mendukung Pak Haritanu dan anggota keluarganya yang maju sebagai caleg Toh partainya membolehkan dan tidak ada aturan yang dilanggar juga Justru bagus kalau ada satu keluarga yang bisa kompak maju sebagai caleg Apalagi kalau nanti ternyata terpilih semua Ini akan menghasilkan efisiensi anggaran yang sangat besar Kalau Pak Haritanu beserta istri dan anak-anaknya terpilih Mereka tidak perlu dikasih ruangan kerja ya masing-masing Cukup satu ruangan dengan sekat-sekat kompartemen Tunjangan komunikasi bisa diganti dengan pulsa paket keluarga Terus biaya transportasi juga bisa ditekan Tidak perlu banyak mobil dinas cukup satu saja untuk berenam Ini bukan hanya bagus untuk efisiensi anggaran Namun juga bagus untuk keharmonisan rumah tangga Yang paling dasar kalau mau membahas undang-undang Tidak harus melalui rapat waripurna atau koordinasi antar komisi DPR Melainkan cukup dibahas di grup whatsapp keluarga Apa gak dasar? Semoga langkah Pak Haritanu ini bisa dituru oleh politisi-politis yang lain Agar makin banyak keluarga Indonesia yang maju sebagai caleg Makin banyak anggota keluarga jadi anggota legislatif Makin efisien anggaran pemerintah yang bisa ditekan Sekarang sudah bukan lagi jamannya banyak anak banyak rezeki Sekarang jamannya banyak anak banyak dapil Back Manchester United dari Maguire yang sempat digabarkan Akan pindah ke West Ham pada detik-detik akhir bursa transfer lalu Pada akhirnya batal pindah ke West Ham Padahal sebelumnya West Ham dan Manchester United sudah mencapai kesepakatan soal biaya transfer Maguire rencananya bakal diboyong seharga 30 juta pound sterling Kegagalan proses transfer tersebut terjadi lantaran sang pemain Tidak mencapai kesepakatan tentang gaji yang bakal ia terima di West Ham West Ham disebut hanya mampu menggaji Maguire 100 ribu pound sterling Jumlah itu turun dari gaji yang diterima pemain berusia 30 tahun ini Sebesar 190 ribu pound sterling selama di Manchester United Gagalnya proses transfer tersebut tentu saja menjadi guyunan tersendiri di media sosial Pasalnya banyak fans Manchester United yang sempat bahagia sebab pemain yang terkenal Karena blunternya itu bakal segera pergi dari Manchester United Secara pribadi saya turut perhatikan dengan fans Manchester United Yang akhirnya tidak jadi berbahagia sebab Lord Maguire tidak jadi pindah ke West Ham Hari Maguire menyatakan bahwa dirinya sangat mencintai MU Dan berjanji akan berusaha keras untuk memberikan penampilan terbaiknya untuk MU Tentu kita harus mengapresiasi rasa cinta semacam ini Ini menjadi bukti bahwa fans MU adalah fans yang tabah dan kuat Sebab ingat Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya Makin kuat seseorang makin besar pula cobaannya Dan sejauh ini hanya fans MU yang kuat untuk mendapatkan cobaan bernama Harry Maguire Kehadiran Maguire di Manchester United sekaligus menjadi penegas Bahwa MU masih akan tetap menjadi tim yang paling menghibur di Premier League Bukan menghibur secara penampilan Namun menghibur dari segi kelucuan Itulah kenapa kegagalan proses kepindahan Maguire ke West Ham Yang membuatnya masih tetap bertahan di MU Harus bisa menjadi pelajaran berharga sekaligus Bahan perenungan yang dalam bagi kehidupan Sungguh Tuhan adalah senyata-nyatanya Zed yang maha membulak balikkan hati Ya hatinya Maguire Ya hatinya para fans MU Dari sedih jadi bahagia Dan sekarang jadi sedih lagi Situs pemerintah yang rata-rata berdomain .go.id Diketahui banyak digunakan untuk mempromosikan situs judi online Hal ini berdasarkan temuan dari Ismail Fahmi Founder dari Drone Empret dan Media Kernels Indonesia Yang mengatakan bahwa setidaknya ada hampir 4 juta halaman konten promosi judi online Yang tersebar di berbagai situs pemerintahan Hal itu diketahui dari penelusuran yang dilakukan sendiri oleh Ismail Fahmi Menggunakan kata kunci gacor Dengan hanya melibatkan situs dengan ekstensi domain .go.id Yang merupakan domain pemerintah Ismail Fahmi dalam cuitannya di Twitter mengatakan bahwa biasanya situs-situs pemerintah yang mempromosikan judi online ini Memang terkena hack atau device Dan pengelola web tidak sadar, tidak lagi merawat situsnya Atau malah tidak lagi dikontak untuk mengelola Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abijani Pangirapan pun mengakui bahwa dalam setahun terakhir Pihaknya setidaknya sudah mendapati 461 situs dengan domain .go.id Yang disusupi oleh konten yang mempromosikan judi online Oke terkait dengan berita Banyaknya situs pemerintah yang disusupi konten judi online Kami sudah mengajarkan Narsum yang terpercaya Siapa dia? Ya, dialah Prayit Zeus Jadi kita akan tanya-tanya soal fenomena iklan judi online yang disusupi ke situs pemerintah ini Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Prayit Ya, Mas Prayit Zeus ini ya berarti ya Siap, siap Maestro Slot Masuk, masuk Mas, itu kan tadi ada berita soal situs pemerintah yang disusupi konten iklan judi online Ya, karena mungkin karena di-hack, di-device atau ya tidak diuruslah sama adminya sehingga kemudian disipi iklan gitu Nah, menurut Panjeningan gimana Mas? Ya Oh, ini jadi masalah serius Oh, siap Alasannya Mas? Oh, karena takut banyak warga malah ngeslot gitu ya Pengen daftar liadata Duk Capil, ketemu iklan slot gitu ya Pengen daftar BBCS, ketemu iklan slot Oh, oke 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 ya Oh, ini bukti bahwa memang admin-admin media sosial dan website situs pemerintah itu sebenarnya tidak kompeten-kompeten amat gitu ya Ya Oh, biasanya yang ngurus itu bukan teknisi Tapi memang orang yang di instasi itu kebetulan nggak punya banyak kerjaan Jadi dipasarai jadi admin gitu ya Oke, siap, siap Oh, karena kadang di instasi pemerintah itu banyak yang tidak bisa IT gitu ya Ya Oh, berarti Panjeningan juga pernah merasakan Oh, siap Orang yang bisa ngoperasikan printer sudah dianggap orang yang paling canggih IT-nya gitu ya berarti ya Oke, siap, siap Oh, berarti saya bisa nyeting wifi di modem itu berarti keren banget berarti ya Oke, siap, siap Siap Terima kasih Mas Fred Zeus Ya, itulah barusan obolong saya bersama Mas Fred Zeus Terkait dengan berita tentang penyusupan iklan konten judi online di banyak situs pemerintah Obolong saya barusan sekaligus menjadi pengakhir episode Mojok Mentok hari ini Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya Tentu saja dengan Narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih berpercaya Sampai jumpa Pak, apa yang bisa dijeningi pria Ziusi berarti kulino ngesot menangan mau kalahan pak? Oh, kalah bola bali? Loh, berarti udah dahsyat dong Oh, penjudi itu semakin kalah banyak semakin hebat dan semakin dahsyat reputasinya Oke, siap Masuk, masuk, masuk Siap Mas Fred